Apa sih mas yang membuat masnya ini yakin kalau di Classic One ini modifikasinya tuh bagus dan dapat kesini? Kebetulan saya dapat juga referensi dari teman, saya coba cek-cek di IG, ternyata hasilnya bagus banget lah kalau menurut saya sih. Berarti sempat lihat hasil aslinya gitu ya? Modifikasi aslinya atau gimana? Betul, punya teman saya kebetulan bagus ya sih. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta automotif, khusus sahabat Classic One. Ketemu lagi dengan aku Devi Uliah yang pastinya di channel Youtube Classic One Interior. Satu-satunya workshop interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas. Nah, sebelum aku melanjutkan video ini, aku ingin berterima kasih kepada sahabat Classic One yang telah men-subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya, ditekan tombol subscribe-nya. Karena dengan anda men-subscribe, berarti anda telah mendukung kami untuk terus memberikan informasi terkini, unik dan menarik seputar dunia otomotif, khususnya modifikasi interior. Oke, sahabat Classic One, seperti biasa, aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Classic One Spesialist Interior. Nah, kali ini yang akan aku review adalah mobil Toyota ETHIOS Falco. Tapi kali ini aku nggak sendiri, karena aku akan mereview ditemani oleh pemilik dari mobil Toyota ETHIOS Falco ini. Oke, halo mas, apa kabar? Sihat, mak. Boleh dipertengalkan mas, namanya siapa? Nama saya Hendra, kebetulan saya jauh-jauh dari Kerawang, khusus datang ke Classic One. Wah, mas Hendra dari Kerawang jauh banget nih. Oke, mas. Boleh tahu mas pekerjaannya apa mas? Kebetulan saya karyawan swasta, mas. Karyawan swasta, oke. Mas, aku mau tanya-tanya sedikit ya mas ya? Boleh, boleh. Nah, apa sih mas alasannya nih merubah interior mobilnya? Biar lebih keren sama lebih nyaman aja sih dipakai. Oke, nah ini waktu sebelumnya tuh joknya bentuknya seperti apa dan bahannya apa mas? Joknya sih standar bawaan pabriknya. Bahannya pabrik ya? Nah, pastinya kalau bahannya pabrik itu kan dia susah dipersihkan ya mas ya? Apalagi kalau ketumpahan makanan, minuman pasti akan jadi noda gitu ya mas ya? Oke, nah. Kalau misalkan dari warnanya nih mas, kenapa memilih warna hitam, merah? Terus modelnya ini siapa yang pilih? Masnya kah? Atau dari tim Classic One kah yang? Kebetulan sih warnanya saya lebih senang hitam merah ya, klasik lebih sporty lah seperti elegan. Kalau untuk tampilan perbedaannya sih, saya lihat di referensi di IG Classic One ternyata warnanya bagus. Jadi, saya serahkan untuk interior dot rimnya ke tim Classic One. Oke, nah tadi kan bilang sempat lihat di IG ya mas ya? Terus, apa sih mas yang membuat masnya ini yakin kalau di Classic One ini modifikasinya tuh bagus dan dapet ke sini? Kebetulan saya dapet juga referensi dari teman, saya coba cek-cek di IG ternyata hasilnya bagus, bagus banget lah kalau menurut saya sih. Berarti sempat lihat hasil aslinya gitu ya? Modifikasi aslinya atau gimana? Betul, punya teman saya kebetulan bagus ya sih. Punya teman, oke. Nah, jadi sama Classic One, disini untuk mobil Fios Valkoy ini disini, di Classic One Specialist Interior menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam dan disini juga menggunakan jahitan double stitching benang berwarna merah pada bagian sisi-sisinya dan disini dikombinasikan dengan bahan sintetis premium berwarna hitam dan bahan karbon ya mas ya? Karena bahan karbon ini akan memberikan efek sporty mas. Dan untuk modelnya sendiri atau motif jahitannya ini menggunakan motif jahitam sporty, elegan. Oke, selanjutnya pada bagian dot rimnya. Nah, pada bagian dot rimnya juga sama nih, disini menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam dikombinasikan dengan bahan sintetis premium berwarna merah supaya matching ya mas dengan joknya ya mas ya? Iya, iya. Oke, selanjutnya pada bagian, oh pada bagian konsol boxnya nih, tutup konsol boxnya juga sama, disini menggunakan bahan sintetis premium berwarna hitam dikombinasikan dengan bahan sintetis premium berwarna merah pada bagian sisi-sisinya. Nah, oke. Mas, kalau, tadi berarti informasi Classic One dari teman sama dari IG ya mas ya? Iya. Oke, nah kalau pelayanan dari tim klasik kan gimana nih mas? Pada saat saya datang kesini pelayanannya ramah-ramah ya orang-orangnya, enak juga komunikasinya, ya puas lah dengan hasil yang ada sih. Oke, berarti pas datang kesini sempat konsultasi dulu ya mas ya? Duh, sempat tanya-tanya dulu sih. Oke, nah kalau dari hasil keseluruhan modifikasinya nih mas, penilaiannya gimana? Nah, kalau ngeliat keseluruhannya sih dari jahitan segala macem, perbaduan warnanya rapi, puas lah. Mobil juga lebih sporty ya kelihatannya ya, lebih nyaman lah dipakainya. Oke. Nah, mas rakir nih ada nggak sih pesan-pesan buat para pencipta otomotif yang ingin memodifikasi interior mobilnya? Untuk pencipta otomotif, kalau ingin memodifikasi interior, jangan lupa datang ke klasik kan. Oke, terima kasih banyak sih mas. Sudah mempercayakan tim klasik kan untuk memodifikasi interior mobilnya. Nah sahabat klasik kan, jadi seperti inilah hasil modifikasi pada mobil Toyota E-TOS Volvo. Gimana hasilnya keren banget kan? Nah, makanya buat sahabat klasik kan yang ingin memodifikasi interior mobil kalian, kalian bisa langsung datang ke workshop klasik kan interior dan kalian bisa berkonsultasi dengan tim klasik kan. Maka, tim klasik kan akan memberikan solusi buat kalian semua. Nah, yang perlu tolong mati di mana, klasik kan spesial interior ini bertempat di Jalan Raya Pekayon, nomor 26, Jakasetia, Bekasi Selatan. Nah, kalau kalian ingin menggunakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang tercantum di video ini. Maka, tim klasik kan spesial interior akan datang ke rumah anda dan melayani anda. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih klasik kan? Klasik kan berkelas karena kualitas. Terima kasih telah menonton!